Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian Pilih nominal diamondnya Pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com Linknya di deskripsi Halo semua selamat tangan di celaka pemain Dan kali ini gue bakal bahas guys gameplaynya Yusunshin Jadi banyak banget yang dapet skin Yusunshin sekitar minggu yang lalu Jadi gue bakal coba untuk update gameplaynya Yusunshin versi sekarang Dan tonton videonya sampai habis Jadi untuk Yusunshin jelas untuk buildnya Lumayan banyak perubahan sejak item baru Kemudian ada adjust item yang kita dapet 2 bulan yang lalu Nah ini untuk susunan buildnya mengalami perubahan Dan inti main Yusunshin adalah ini Ya maju mundur, maju mundur Pokoknya intinya ganti tipe senjatanya Karena Yusunshin ini punya 2 tipe senjata Ada yang bow atau panah Ada juga yang melee atau jarak deket Atau ya pedangnya Jadi ini harus diganti-ganti Agar pasifnya muncul terus Nah pasifnya itu critical damage untuk Yusunshin Dan juga untuk tipe damage Yusunshin jauh lebih sakit Kalau dia selalu berganti senjata Nah untuk skill 2 bisa ditahan begini Kalau ditahan dia bakal kayak ngecharge dulu Kemudian nanti baru ngelepasin Untuk tembakan dari panahnya Dan setiap kita berganti tipe senjatanya Nah ini kita harus ubah juga Cara untuk dia nge-incher unit yang dia injure Maksudnya ini Kalian kalau mau panahnya aktif Harus dari jauh Kalau mau aktif versi melee-nya atau pedangnya Harus dideketin kayak gini Jadi deketin nanti dijauhin lagi Deketin lagi Inti main Yusunshin seperti itu Aktif trigger itemnya itu tergantung jarak kalian Kalau aktif triggernya pas lagi jauh Ya otomatis panahnya yang akan muncul Kalau lagi deket aktif triggernya Bakal langsung aktif versi pedangnya Jadi itu Dan untuk ulti jelas dia bisa buka map Dan skill 2 bisa ditahan seperti tadi Dan kalau kalian udah main jarak deket Pindah lagi versi yang jauhnya Dan kalau udah yang deketnya lagi Pindah lagi versi yang jauhnya Atau versi panah Nah ini dapet satu Oh dapet juga loh Gila dapet juga itu guys Linknya yang lagi nge-recall Kayaknya tadi di atas tembok Cuman dia mati karena ultimate Dan kita pake skypiercer Thunderbell Dan war axe Ini 3 item kombinasi buat Yusunshin Zaman sekarang Harus kalian coba pake Dan enak banget untuk 3 item ini Untuk Yusunshin jelas Karena gini Yusunshin ini bukan marksman guys Roll utamanya Tapi dia itu assassin Marsman itu adalah Roll keduanya dia Assassin adalah Marsman Eh marsman Roll utamanya dia Jadi hitungannya Kalau dia pake war axe Dia pake thunderbell Itu hitungannya dia Assassin Jadi dia bisa pake thunderbell Yang Kalau kita gak pake thunderbell Ya Oh nice Itu Gak enak banget Untuk Yusunshin Karena Lumayan banget Untuk kalian bisa ngejer musuh Dan nge-slow musuh Setiap pasifnya thunderbell aktif Dan ini semakin mempermudah Untuk kalian Main tarik ulur Atau maju mundur lambada Begitu Untuk nge-trigger pasif item Dan nge-trigger pasif hero ini juga Jadi buat deket Dia bakal deket Untuk aktifin melee nya Atau pedangnya Kalau jauh dia bakal nge-trigger Yang senjata jauhnya Yaitu senjata pedangnya Makanya ini gue selalu jelasin Dan jelasin ini Pake bahasa yang sangat Dasar banget Kayak pedang Gue bilang Gue bilang juga panah Agar kalian paham Inti main Yusunshin itu seperti apa Oke Keliatan ya disini momennya Kita ini harus panah Nah Kalau mau panah Harus dari jauh Kalau mau pedang Pake Ya Trigger efeknya dari jarak deket Jadi kalian bisa deketin dengan skill 1 Buat ngejar musuhnya Misalnya kayak ke minion dulu Untuk basic attack minion dulu Biar nanti bisa skill 1 lagi Karena skill 1 nya ini Setiap kalian Pindah senjata Atau gonta-ganti senjata Itu bakal turun Per detik setiap hit Yang kalian lakukan Dan Yusunshin ini juga punya Perahu Atau boat Yang ada di base Dan itu bisa kalian Pake Kalian bisa pulang ke base Untuk pake itu Dan itu mempercepat Pergerakan dari Si Yusunshin nya juga Kalau dipake Scale lagi Itu kapal atau Perahunya itu Ngestun musuhnya Tapi Kalian harus Skill 1 Kenain ke mereka Ya Ya itu kurang lebih Mungkin penjelasan Yusunshin Untuk terkait Cara main hero nya Cara main pasif nya Kemudian Ini tujuan skill 2 nya Ditahan begini ngapain Ultinya juga Jelas Kita tau ya Itu buka map Dan Mainin Senjatanya Gonta-ganti begitu Biar damage nya juga Maksimal Itu yang mungkin Yang kita bakalan Males main ini hero Karena Ya mainnya emang Gak gampang Dan Nge-trigger untuk Si senjata Pedang Sama senjata panahnya itu Itu kan Melelahkan banget Sebenernya ya Macem main Benedetta Cuman Bikin Capek Bukan tangan kanan Tapi tangan kiri Ibu jari kita Yang kiri Kalau main Bened Ibu jari kanan Nah jadi lu bayangin Kalau nanti Mobile Legends Bikin hero Yang hero nya itu Bikin capek Kedua ibu jari kita Makin makin mager Kita main hero nya guys Jadi gue juga sering banget Ditanya kayak di live stream Kenapa gak main Yusunshin Bukannya gak mau ya Bukannya gak bisa juga ya Bisa tapi capek Ini hero ya Itu Ngelatih banget Pergerakan Hero guys Maju mundur Maju mundur Itu kalau Seandainya ada trick Terkait Hal itu Mungkin Orang yang main Yusunshin Gak bakalan Kecapean Untuk Maju mundur Maju mundur Gerakin movement Will hero nya Cuman karena ini orang Mesti dibegituin Untuk nge-trigger Ya pasif item nya Dan sorry Pasif hero nya Dia juga Otomatis kan Itu yang bikin Yusunshin Ya jadi hero yang Kalau dimainin Pasti capek Kalau skill nya Mungkin kita pencet-pencet Gitu kan gak terlalu Banyak ya pencetannya ya Gak kayak Yang disebelah kiri ini nih Mau gerakin hero musuhnya Harus kayak Eh gerakin hero nya Yusunshin nya Mesti Maju mundur Maju mundur Kayak gini Tembak pake skill 2 Maju mundur lagi dikit Kalau misalnya bisa maju Nanti deketin lagi musuhnya Nah Kalau emang mau gampang Main disunshin Jelas Kalian harus Sering main Terasa jadi gampang Karena ini Apa namanya Kalian tuh kayak terbiasa Jadi dengan Dengan jarak Dari Pedang sama bow nya Kalian jadi paham Seberapa jauh Item trigger Atau Hero trigger Dari item Sama senjatanya dia ini Setiap kalian Kalau mau nyerang musuh Kayak oke Ini jaraknya udah jauh nih Oh berarti Bow nya udah kepake Nah ini Pasti Mili nya nih Bakal keluar Karena kadang-kadang Kita sering begini guys Kita mau panah Tapi malah kok Senjata pedangnya yang kepake Karena mungkin masih Masih deket Posisi dari Yusunshin sama Objeknya Nah itu tuh Jarak itu tuh Yang harus kalian emang Pahami Dan kalian harus Hapal Itu dengan sering main Nanti Dengan jarak Yang udah kalian hafal nih Oh berarti Kalau segini nih Ini jarak pedang nih Berarti kalau jauh begini Ini jaraknya Untuk panahnya keluar Sering buat Kejadian begitu coy Gak cuman gue doang Tapi kejadian pas Temen pake Ini kayak gini kan Kita pikir Oh ini pedang nih Gak taunya malah panahnya Habis itu nanti Pas kita pikir Oke ini panahnya Eh malah pedangnya Jadinya kan Otomatis kan Jadinya Gak ada pergantian Senjata tuh Nah pas si Vero Damagenya gak masih Mal Jadinya Waduh Itu Tigreal Dalam sono Ulti Link lagi Ulti juga Ini kalau emang Gak bisa Kita Oh bisa Bisa Oke Pus Nah untung Chang'e nya ulti Minion jadi masuk Semua Nah jadi Moga ya penjelasan Yang gue dari tadi Itu kayaknya jelasinnya 60% Kayaknya jelasin Pedang panah Pedang panah Itu semoga Bisa dipahami Kalau emang masih bingung Bisa kalian ulang lagi videonya Karena untuk Ini Emang hero nya itu Inti mainnya adalah Di pasifnya Skill 2 Skill 1 nya Ultimate Itu semua adalah Skill support Untuk Yisunshin Walaupun emang Di skill 2 Itu ada damage utama juga Yang lumayan sakit Kalau kena musuh Tapi inti main Yisunshin Ajalah Pergantian Senjatanya Pedang panah Pedang panah Kalau ini masih belum Kalian bisa kuasain Jujur Harus Gue saranin Pelajari ulang Biar main hero nya Jadi makin gampang Dan Babay semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax